oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukungan tutorial oke pada kesempatan kali ini disini saya akan memberikan tutorial ataupun saya akan memberikan nah disini saya akan sepil ya apa saja sih aplikasi atau software yang harus di install yang harus ada di laptop atau komputer untuk teman teman ya nah disini saya contohkan saya akan menyempil beberapa aplikasi yang saya gunakan pada laptop yang saya gunakan ini ya untuk editing video ataupun yang lainnya oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa teman teman tekan tombol subscribe like dan komen check it out oke kita lanjutkan nah disini saya akan memberikan atau memberi tahu aplikasi apa saja software apa saja yang harus teman teman install pada laptop atau komputer teman teman untuk pemula juga bisa untuk yang sudah mahir juga bisa nah ini khususnya untuk pemula ya software yang harus teman teman install di laptop atau komputer teman teman ya nah disini saya contohkan di laptop saya ya nah yang pertama disini saya sudah install aplikasi microsoft office ya nah ini saya akan menurutkan di laptop saya ya ini contohnya ini contohnya microsoft office itu ada beberapa ya yang bawaannya ya nah disini ada microsoft excel terus microsoft word atau microsoft powerpoint nah disini kita cari disini microsoft office nah ini ya ini banyak sekali aplikasi di dalam microsoft office ini yang kita gunakan untuk belajar pemula ya pemula ya pemula ya disini biasanya disini biasanya digunakan untuk pekerja kantoran nah jadi wajib untuk menggunakan aplikasi microsoft office ini ya masih banyak disini ada word ada excel powerpoint dan lain sebagainya nah disitu aplikasi yang pertama selanjutnya aplikasi yang kedua disini teman teman yang wajib install itu adalah untuk pemula ini ya untuk pemula ini ya taping nah ini ya ini aplikasi untuk belajar mengetik 10 jari ya nah ini aplikasi ini ya teman-teman bisa download di google banyak ya untuk aplikasinya apapun nah disini teman-teman tinggal ngikutin ya ini dari basic sampai profesional nah jadi teman-teman yang belum sama sekali hafal dari huruf 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 di dalam keyboard ya di dalam laptop atau komputer ini teman-teman bisa belajar dari sinilah nah ini ya nanti lama-lama teman-teman kalau sudah ini terbiasa pasti teman-teman sudah hafal tempatnya tidak lagi nanti kalau mengetik lihat keyboard teman-teman tinggal melihat monitor saja oke itu yang kedua kita lanjut yang ketiga aplikasi yang wajib teman-teman install yaitu ini ya kita contohkan yang ini nah kita taruh sini aja yang ketiga yang ketiga yaitu google ya atau pramban nah ini saya salah satunya menggunakan google chrome ya setelah itu juga bisa opera juga sama saja setelah itu firefox juga sama tapi saya biasanya sering menggunakan google chrome ini ini untuk situs pencarian atau teman-teman mau buka internet bisa menggunakan google chrome ini misalnya saya sekarang buka ini ya youtube nah saya menggunakan google chrome itu sangat sangat penting aplikasi wajib terus selanjutnya teman-teman yang keempat teman-teman bisa install aplikasi ini ya VLC ini juga ada banyak ya ini untuk pemutaran musik pemutaran video ini juga teman-teman juga perlu biasanya kalau di komputer baru biasanya sudah ada bawaan tapi kadang juga dia tidak ada nah teman-teman bisa tambahkan untuk aplikasi untuk pemutaran video atau pemutaran musik nah menggunakan aplikasi ini nah ini wajib untuk pemula terus selanjutnya disini saya sudah install aplikasi ini ya yang sering saya gunakan bandicam nah ini yang sudah saya gunakan ini sekarang ya untuk merekam layar ini saya menggunakan bandicam ini ini memori nya tidak terlalu besar ya ini digunakan untuk di laptop atau di komputer untuk merekam layar nah kalau gratis ini waktunya hanya 10 menit ya ini yang sering saya gunakan untuk rekaman layar untuk membuat video terus selanjutnya disini teman-teman bisa install ini ya ini seperangkat ini ya ini seperangkatnya yaitu editing video nah jadi setelah saya rekam saya buat kita edit menggunakan videopad nah untuk aplikasi editing video itu sangat banyak ya teman-teman tinggal pilih saja disini saya menggunakan yang paling mudah dan gratis gitu saya menggunakan videopad nah untuk video nya kurang lebih sama dengan aplikasi yang lain nah itu ya terus selanjutnya disini saya juga menginstall aplikasi kanva nah ini juga sama untuk mengedit saya biasanya aplikasi kanva ini untuk membuat tab nail ya atau cover youtube nah contohnya seperti ini yang di depan ini ya ini sangat mudah sekali kita membuatnya dari kanva ya membuat tab nail dari kanva ini template nya sudah disediakan di kanva kita tinggal edit tulisannya atau kata-katanya sesuai keinginan kita nah itu ya di kanva juga nggak hanya edit gambar bisa video bisa poster kita bisa membuat undangan dan lain sebagainya ini sangat kompleks di kanva ini terus selanjutnya disini ada apa lagi ya nah ini biasanya untuk yang suka jaringan ini saya kebetulan saya juga mengajar jaringan disini saya install simulasi untuk membuat jaringan jisco paket tracer ya nah itu selanjutnya disini masih banyak ya yang aplikasi bawaan juga dari laptop saya nah ini tadi ada media player ini sama saja ini ya untuk punya pemutaran video ada email lah itu ada opera ini untuk pencarian tadi kayak Google Chrome ada pain untuk edit untuk dari bawaan ya ada Skype ada game dan juga ada bisa kita install di laptop atau komputer terus masih banyak lainnya yang teman-teman mungkin saya belum install teman-teman pengen silahkan boleh teman-teman cari di Google ya untuk install aplikasi sudah pernah saya buat tutorialnya video sebelumnya ya Nah jadi teman-teman yang wajib ini mungkin bagi pemula ya yang wajib teman-teman install aplikasi ini ya khususnya aplikasi office ya jadi office ini teman-teman yang ingin belajar mengetik mengetik ya membuat dokumen atau untuk perhitungan di Excel atau untuk presentasi di PowerPoint nah biasanya digunakan untuk pekerja kantoran nah setelah itu teman-teman harus bisa ngetik nah belajarnya dari aplikasi ini setelah itu di internet pakai aplikasi salah satu aplikasi ini ya itu ya itu tadi adalah beberapa software nah ini tadi ini masih ada beberapa ya ini ada untuk edit edit ya ini biasanya enggak terlalu gunakan ini aplikasi saya terus ini winbox ini juga untuk jaringan atau aplikasi zoom kita ujung dari laptop atau komputer juga bisa velzilla masih banyak tapi khususnya yang penting teman-teman download yang ini saja ya teman-teman harus punya oke semoga bermanfaat video saya selesai kali ini bagaimana atau gimana sih untuk bagi pemulai aplikasi apa yang harus diinstal di laptop atau komputer teman-teman ya inilah aplikasi software yang perlu diinstal untuk belajar laptop atau komputer yang selama ini saya sudah gunakan nah ini ya oke semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe terus bisa komen ya jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau mau dibuatkan video tutorial tentang apa silahkan boleh komen di bawah terus jangan lupa tekan like dan share saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax